Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Saya Oik Yusuf dari Kompas Tekno dan selamat datang di Teknopedia di mana kita akan membahas hal-hal menarik seputar dunia teknologi. Nah, kali ini yang akan kita sorot adalah NVIDIA, yaitu satu perusahaan yang banyak berada di balik layar pengembangan AI. Karena produk-produknya banyak dipakai untuk pengembangan AI oleh berbagai nama bekan lainnya, mulai dari OpenAI yang memang bergerak di bidang pengembangan AI, e-commerce Amazon, hingga perubikan mobil listrik Tesla. Nah, siapa yang berada di balik layar pengembangan AI mereka? Inilah NVIDIA. Nah, pertanyaannya siapa itu NVIDIA? NVIDIA sebenarnya adalah pabrikan chip pengolah grafis alias GPU. Nah, GPU ini bukan hanya bisa digunakan untuk urusan visual saja, tapi juga mampu mengerjakan banyak perhitungan kompleks secara paralel alias bersamaan dengan ribuan core yang ada di dalamnya. Beda dari CPU yang satu-satu ngerjainnya dan cenderung lebih cocok buat tugas-tugas umum. Sebab itulah GPU banyak digunakan di data center untuk menjalankan AI. Pas AI mulai booming beberapa waktu lalu, NVIDIA pun ibarat kejatuhan durian runtuh. Apalagi perusahaan ini sebelumnya memang sudah dominan di ranah visi konsumer lewat lini produk kartografis bernama GeForce. NVIDIA pun jadi kaya raya dalam waktu singkat. Tapi, seperti juga banyak perusahaan besar lainnya, NVIDIA punya humble beginning. Kejayaannya dimulai dari bawah dan sempat susah juga. Sampai-sampai keuangannya sulit dan nyaris bangkrut. Pendiri NVIDIA ada tiga orang, yaitu Curtis Prim, Chris Malachowski, dan Jensen Huang yang sekarang juga dikenal sebagai frontman alias wajahnya NVIDIA. Kalau kalian pernah lihat acara yang digelar NVIDIA, kalian pasti lihat Jensen yang selalu pakai jaket kulit berwarna hitam. Ketiganya menderikan NVIDIA pada awal 1990-an. Ketika itu, mereka sebenarnya udah kerja juga ya di lingkungan Silicon Valley, California, Amerika Serikat. Curtis dan Chris di Sun Microsystems, serta Jensen di LSI Logic. Tapi mereka mau bikin perusahaan sendiri. Karena masih berstatus karyawan, pastinya mereka nggak bisa ngomongin rencana bikin perusahaan baru di tempat kerjanya ya. Jadi, tiga sekawan ini ketemuan di diner, yaitu tempat makan ala Amerika gitu yang namanya Dennis di sekitar kantor. Mereka ngopi-ngopi di sana sambil diskusi, lamanya setiap kali bisa mencapai berjam-jam. Dari kegiatan nongkrong sambil ngopi inilah tercetus ide membuat perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan chip grafis. Ketika itu memang masa-masa awal chip grafis 3D di komputer yang mulai naik daun ya. Kemudian mereka pindah kelongkrongan ke rumahnya Curtis. Diskusi dilanjutkan untuk cari nama perusahaan. Mereka kepikiran singkatan huruf N dan V yang kalau dibaca bersamaan bunyinya mirip kata Envy dalam bahasa Inggris. Terus dibutuskanlah nama Envision. Sayangnya, nama itu ternyata udah dipakai oleh perusahaan lain. Mereka pun buka-buka kamus sampai akhirnya ketemu kata latin berbunyi Invidia, yaitu terjemahan latin dari kata bahasa Inggris Envy. Huruf I di depan kemudian dihilangkan sehingga jadilah namanya Envidia. Perjalanan awal Envidia nggak bisa dibilang mulus. Produk pertamanya, chip gratis Envy One, gagal di pasaran dan membuat perusahaan rugi besar. Envidia pun harus memberhentikan setengah dari jumlah total karyawannya dan pindah kantor ke tempat yang lebih kecil untuk menghemat ongkos. Gara-gara itu juga, mereka sempat nyaris bangkrut pada 1997 dengan cadangan khas perusahaan yang hanya cukup untuk satu bulan ke depan. Untungnya, di tahun itu juga mereka berhasil membuat produk berikutnya yang meraih sukses yaitu chip grafis Envidia Riva 128. Chip inilah yang membuat Envidia jadi nama yang diperhitungkan di dunia teknologi. Kemudian, pada awal dekade 2000-an, Envidia menelurkan produk revolusioner berupa chip grafis GeForce yang memindahkan sebagian besar pekerjaan olah visual dari CPU atau prosesor utama komputer ke chip grafis. GeForce pula yang pertama kali mempopulerkan istilah Graphics Processing Unit alias GPU sebagai pendamping CPU. Semenjak itu, nama Envidia semakin melambung. Hingga akhirnya di era booming AI sekarang ini, market cap Envidia berhasil menembus angka 2 triliun dolar Amerika Serikat. Sehingga menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Sebagian pemasukannya, nggak lain dan nggak bukan, diperoleh dari penjualan produk-produk GPU kelas enterprise untuk data center AI. Saking diminatinya GPU Envidia ini, perusahaan-perusahaan teknologi lain sampai harus antri untuk memesan. Salah satu rahasia sukses Envidia sebenarnya adalah kejelian Jensen Huang dalam melihat potensi alias curup bisnis yang belum ada atau baru muncul untuk kemudian ditumbuhkan. Jensen menyebut calon pasar baru ini sebagai zero billion dollar market. mengacu pada potensinya di kemudian hari meskipun sekarang nilainya masih 0. AI termasuk pasar zero billion yang sudah dipupuk oleh Envidia jauh sebelum booming chat GPT lewat investasi besar di bidang AI computing. Hasilnya, ketika AI mulai meroket, Envidia sudah siap dan berada lebih di depan perusahaan-perusahaan lain yang baru mulai belakangan. Oke, Sobat Tekno, jadi itulah cerita Envidia untuk Teknopedia kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih udah nonton, saya Rizuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.